oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama abang didi ardi selalu ada jalan untuk jalan-jalan jadi sekarang kita sedang melewati anjungan ya teman-teman tadi kita berangkat dari mempawah kita mau pulang ke arah sanggao sana jadi sekarang posisi sedang berada dan melintasi pasar atau kotanya anjungan ya jadi silahkan kalian untuk melihat ya suasana yang ada disini jika kita mau ke arah ngabang ya kita ikutin aja ya ini singboardnya ini ya yang disini nah itu berarti kita sekarang belok ke kanan ya teman-teman dan inilah pasar anjungan ya oke kita lanjut lagi ya teman-teman ya ya begini ya teman-teman ya pasar anjungan ini kiri kanannya perut tokoan ruku-ruku gitu ya rumah-rumah toko lumayan padat ya sekarang kita belok ke kanan lagi ya teman-teman ya yang mau mengarah ke arah landak atau ngabang ya jadi itu tadi jalan atau eh jalan jadi itu tadi pasar anjungannya ya teman-teman ya sekarang kita lanjut kembali ke luar kotanya mengarah ke landak atau ngabang jadi nanti di perjalanan kita akan berjumpa dengan bukit bukit seha ya jadi bukit seha ini jaman dulu itu waktu belum ada jalan tayan yang ke pontenak jadi kita yang dari hulu sana dari Sibau Melawi Sintang Sekadau Sanggau semuanya lewat sini ya teman-teman ya kalau kita ke pontenak mesti lewat bukit seha ya oke teman-teman semuanya ya bersiap-siap kita sudah sampai di bukit seha kita akan merasakan sensasinya ya sama-sama akan menjadi sensasi kenangan kita di masa lalu ya yang sudah lama tidak melewati bukit seha menjadi momen-momen masa lalunya terulang kembali ya jadi ini sekarang kita menanjak ya teman-teman ya berliku-liku seperti ini ya bukit seha ini kita mampir sebentar ya teman-teman ya ada kelapa ya kita mau minum ais kelapa dulu jadi buat kalian kalau misalnya lewat seha kalau gak kuat dengan tikungannya kalian bisa mampir dulu ke warung seperti yang Bang Didi lakukan sekarang Bang Didi bukan gak kuat ya mau kasih tau kalian saja disini itu ada warung dan kita bisa minum es kelapa sebentar ya jadi sebelum nyampe di seha sini kalian akan melewati kalau dari anjungan tadi kalian akan melewati mandor terus tadi senakin juga ya dan masih banyak lagi yang lain-lainnya ya daerah-daerahnya mau lidi gak apaan semua oke teman-teman semuanya kita lanjut lagi ya merasakan sensasi tikungan yang ada di bukit seha ini ya kita pelan-pelan saja jadi buat kalian yang punya kenangan masa lalu melewati bukit seha menggunakan bis silahkan nanti ya di komen-komen saja nanti di kolom komentarnya jadi waktu kecil dulu kita selalu ditanya sama orang tua ya paman atau apa gitu kan berapa jumlah ini tikungan yang ada di seha belokannya ada berapa jadi pas kebetulan kita naik bis gitu kan ke Pontianak kita hitung ternyata akhirnya jumlahnya itu cuma dua ya teman-teman ya belok kiri sama belok kanan saja ya setelah capek-capek kita menghitung ya jawabannya ternyata hanya dua kita dikerjain ya sama paman-paman kita ya atau bibit-bibit kita ya belok kanan atau tikungannya belum selesai nih ya teman-teman ini baru naik ya baru nanjak ya nih nanti kita akan turun lagi setelah ini jadi di sebelah kanannya itu jurang ya teman-teman itu berbahaya sekali ya jadi kita mesti ekstra hati-hati apalagi di saat hujan di waktu malam ya melewati seha itu sangat-sangat gelap ya nah seperti ini juga nih banyak pohon-pohon yang tumbang jadi kalau musim hujan hujan petir atau segala macam itu kita mesti ekstra hati-hati ya karena jalanan ini gak ada lampu ya teman-teman ya kalau di waktu malam itu sangat-sangat gelap ya kalau pakai motor sih gak apa-apa lewat sini aman maksudnya tidak begitu berat ya medannya tapi kalau yang seperti di depan ini yang bawa buah sawit seperti ini buatannya berapa ton begini kan itu agak berat ya teman-teman bisa berasap-berasap gitu asapnya hitam-hitam gitu ya ngepul-ngepul hitam ya sekarang kita menurun ya teman-teman jadi kalau menurun ini agak enteng lah ya kalau misalnya kita naik bis itu sensasinya lebih berbeda lagi ya teman-teman pokoknya yang teman-teman sudah merasakannya silahkan aja ya komen-komen nanti ya Bukit Sehak penuh kenangan siapa yang sudah lama tidak kesini ya beginilah ya suasana Bukit Sehak terkini sekarang tanggal 26 ya September 2021 satu selanjutnya selamat menikmati jadi yang sebelah kiri tadi itu itu jalan lamanya ya teman-teman jadi dulunya itu jalan sehat ini tikungannya lebih tajam daripada sekarang ya terus jalannya juga sempit ya ini udah mendingan udah lebar ya nah ini sisa-sisa jalan lamanya ini teman-teman kecil gitu ya dan tikungannya tajam jadi sekarang digunakan untuk kayak singgahnya truk-truk ya belum berakhir teman-teman sebentar lagi ya harap bersabar tikungannya masih ada selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman bukit sehat ini liku-liku yang seperti liku-liku kehidupan kita jadi sampai disini dulu ya kebersamaan kita pada video merasakan sensasi bukit sehat ya tetap semangat salam sehat untuk semuanya dan tentunya jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa kembali di video-video bang didi selanjutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati